Ya Al semuanya, apa kabar selamat kembali bekerja setelah kita libur hampir Ya mungkin kalau yang kantor mungkin libur sekitar 2 minggu kali ya kurang lebih Thank you semuanya, kita balik lagi di Skillty Online bersama gue Ardan dan hari ini kita ada tangan tamu spesial temen gue Yang fokusnya itu di publishing di game, mungkin silahkan masuk Mbak Jota Mbak Mbak dong, kalau mas aku pinggir Gimana nih, kayaknya hawa-hawanya masih hawa-hawa liburan nih kayak klip-klip Iya, masih berpikir kayak kerja itu apa Nah ini melihat nih, karena Skillty ini sebetulnya mulainya dari status FB ya Langsung di komen langsung tiba-tiba kayak ya, tanggal segini ya Terima kasih ke Mbak Johana yang satu lagi ya berarti ya Iya, tiba-tiba ngetank Oke oke, nah oke balik ke topik ini sebenarnya di hari ini tuh kita bakal belajar apa aja sih tentang publishing sendiri gitu Garis besarnya sih kan dari kemarin-kemarin nih kan udah dengerin nih kok Chris dan temen-temen dari Agi yang lain yang udah ngomongin Gimana cara bikin pitch deck-nya Jadi bisa bikin pitch deck tuh cuma baru step satunya gitu kita ngomong ya kan Jadi kita mau maju Gimana cara bikin kayak first contact sama publisher yang kayak, oh kalian udah research nih udah tau kayak, oh ini publisher yang cocok sama game-nya kita nih Jadi gimana cara gue konteks sama mereka gitu yang baik dan benar gitu ngomong ya I see, I see Jadi ini juga bakal berguna untuk temen-temen yang baru pertama kali nih Karena kadang kita ekspektasi bahwa geng kita keren nih itu mungkin di menurut kita doang nih kayak kerennya apa gitu ya Iya udah lama, saya menjual itu tuh Benar, karena communication itu salah satu skill yang menurut aku cukup android gitu ya Mungkin di dalam foto kamu mungkin, oh iya ini gamenya keren tapi pas menyampaikan kayak publishernya ini apa bedanya ya sama yang lain gitu ya misalkan kayak gitu Nah untuk first question nih Kalau sebenernya gimana sih how to misalkan awal-awal untuk first contact dari publisher itu sebenernya temen-temen butuh kayak gimana Dan mungkin menjelaskan proses dari pitchingnya sendiri itu mungkin buat temen-temen yang belum pernah sama sekali nyoba nge-pitch tuh kayak nge-pitch tuh kayak gimana sih gitu Dan apa yang diperlukan untuk kita starter dulu nih discussionnya mungkin Jadi secara gampangnya kan karena publisher kan lokasinya kadang tuh nggak sama-sama di Indonesia gitu misalnya kan Jadi yang paling gampang tuh of course kita kirim email ke mereka gitu kan Isi emailnya misalnya tuh ada pitch tagnya ada body dari emailnya kan ya terus abis itu udah dikirim Biasanya sih kalau kita di Toge Productions kita sekali udah menerima pitch tagnya kita Kalau misalnya ada demonya juga lebih bagus ya Kita kasih ke satu tim kurasi kita untuk dites demonya dan untuk didiskusikan untuk kita bedah gamenya essentially Biasanya kalau misalnya gamenya sudah di bedah dalam tim internal kita udah cukup positif gitu Bahwa ada beberapa orang tuh yang cukup tertarik untuk meeting sama company yang bikin sama developer-developernya Baru nanti kita akan scheduling meetingnya gitu kan Tapi banyak tuh nggak sampai stage untuk meetingnya dulu gitu kan Jadi banyak tuh kita lihatnya based on the pitch tag, based on the email yang pertama dikirim gitu kan Jadi sebelum kita sampai ke gimana cara presentasiin diri dulu juga gimana Sebelum sampai presentasiinnya kayak gimana cara tulis emailnya awalnya dulu juga biar menarik perhatiannya sih Publishernya gitu, itu juga penting Karena aku sebagai orang yang bacain banyak pitch tag-pitch tag gini Ada kayak what sort of small details yang harus diperhatikan gitu biar kelihatan lebih rapih, lebih profesional gitu Dan karena kalau publisher sendiri nggak cuma satu game satu hari ya Betul Bisa kayak mungkin 100 game atau mungkin 50-100 game dan itu dibaca tersatu kan cukup lumayan ya Iya, aku nggak kebayang kayak misalnya kayak devolver gitu Itu kan mereka tuh kan company udah cukup gede kan biar gue technically jatuhnya sebagai indie Jadi kayak nggak kepikir juga itu mereka tuh siap hari tuh nggak bacain berapa banyak pitch yang dikirimin ke mereka kan Bahkan gimana cara kita menulis email di awal untuk kayak perkenalan halo Kita dari tim ini, ini game kita Nah, sekarang balik-balik pertanyaannya Gimana sih cara menjelaskan body email atau mungkin ngejelasin ke publishernya agar bisa Mungkin tipsnya kali ya, rule of thumb-nya biar mungkin ternotice gitu Kayak notice me senpai gitu Ada nggak rule of thumb-nya mungkin jadi kayak untuk teman-teman yang denger nih Jadi kayak, oh ternyata clear gitu ternyata di cara nulis tim email title-nya seperti ini Mungkin kayak gitu ya, mungkin nggak bisa exact tapi maksudnya ada nggak kira-kira rule of thumb yang dalam Rule of thumb-nya kalau bisa kayak, kalau bisa rule of thumb-nya kayak misalnya di subject-nya tuh udah ada kayak publishing inquiry gitu misalnya Jadi orang dari awalnya juga, orang yang menerimanya juga langsung tahu bahwa itu tuh dengan intent for publishing inquiry gitu Bukan kayak yang lain-lain gitu kan, itu satu Misalnya kayak misalnya publishing inquiry, spasi, ada dash, terus kayak nama game-nya langsung itu juga nggak apa-apa Kayak straight to the point, terus bagus Jadi, jangan subject specifically, jangan panjang-panjang gitu, terlalu panjang Jadi, jangan subject Judul keep it short and simple gitu Dan sesuai tujuannya itu mau ngapain sih gitu ya? Sesuai, karena kan biarpun technically buat kita pengen kelihatan kayak personable, kayak baik dan kita pengen kerjasama Tapi kan there's a same level of business involved here gitu kan And for me personally sebagai orang yang menerima, bisa kayak di search gitu publishing inquiry, oh langsung tuh orang aja yang lagi mencari publishingnya gitu kan Jadi, enakan juga itu untuk kita yang nge-search Iya, kalau misalkan terlalu ber-blit-blit juga capek ya dalam hal yang kayak Ayo selamat pagi, terus ke apa kabar Apa sih? Apa sih? Iya, kayak Nanti udah seperti itu kan, langsung masuk ke body-email kan Langsung awal aja kayak Pembukaannya kayak misalnya Salam atau hello or greetings gitu kan Biasanya kalau di bahasa Inggris langsung hello aja itu udah cukup, gitu. Atau kalau misalnya tahu, kayak misalnya orang yang mau ditujuin lebih bagus juga, gitu. Atau enggak, kayak misalnya hi, Tugger Productions, or hi, publishing team of Tugger Productions itu juga boleh. Kalau misalnya enggak ada nama yang specifically mau di address itu juga boleh. Dari situ langsung aja satu paragraf, langsung kayak hi, nama saya misalnya Ardan, saya CEO dari company ini, dan saya ingin mempitching game saya untuk publishing dengan team Tugger Productions, gitu kan. Dari situ, intent pertama tuh langsung ditulis di halaman pertama sesing, gitu. Di paragraf paling pertama, gitu. Dari situ, langsung dia jelasin, oh iya nama game kita tuh misalnya Coffee Talk, gitu. Coffee Talk tuh game yang tentang tuh begini, 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 gitu. Dan kita lagi mencari publisher untuk bekerja sama dengan kita untuk seperti ini, gitu. Misalnya. Nah, dari situ langsung di bawah paragrafnya langsung simple aja. Langsung nulis ini link ke pitch deck-nya kita, misalnya. Dan kalau misalnya ada trailer juga boleh ditambahin. Kalau ada demo lebih bagus lagi, tambahin lagi juga. Itu sangat membantu, gitu. Terus abis itu paling gampangnya sih di bawah langsung tambahin, kayak ya terima kasih sudah membaca email ini. Kami sangat menunggu kayak... Yeah, looking forward to an answer, gitu. Hopefully, I will hear from you soon. Best regards, are done. Itu yang paling base, gitu. Yang paling base, yang ada email, yang ada isi semua yang penting-pentingnya, gitu. Iya. Itu dari yang paling base yang harus ada, yang... Asal ikutin format ini. Kalau misalnya mau ditambahin email-embel dikitnya, asal ada format ini sih udah cukup oke, gitu. Udah rapih. Dan kita yang baca tuh juga kayak oke, udah langsung tahu. Oke, game itu tentang apa. Additional information itu apa. Pembukaannya kayak cukup oke lah. Impressionable, baik, gitu. Dan open for further communication, gitu kan. Itu penting juga. Oh, iya sih. Ya, bener-bener, bener-bener. Dan... Oke. The next question is, lebih ke arah... What's the minimum content yang bisa dilempar? Kan mungkin MVP-nya masih dikerjain, gitu. Atau misalkan, gitu. Masih ada konsep aja, gitu. Atau things like that. Karena mungkin kan beda-beda ya. Maksudnya ketika publishing kan ada yang masih bener-bener konsep, ada yang udah dalam bentuk vertical slice, gitu ya. Maksudnya... Maksudnya kita harus... Apakah kita harus nunggu dulu sampai ada vertical slice-nya dan ada pitch deck-nya baru ngelempar ke publisher? Atau kayak misalkan... Atau kayak... Maksudnya minimal... Minimal ketika first contact. Ini kan kita ngomongin first contact mungkin ya. Maksudnya kayak... Minimum konten yang harus dipersiapkan selain body email, gitu ya. Itu kira-kira apa... Maksudnya untuk... Pitch... Pitch deck... Nomor satu harus ada. Dan kita udah ada banyak... Diskusi sebelum-sebelumnya tentang... Isi pitch deck tuh harus ada apa aja kan. Jadi bisa nonton video Agi sebelumnya. Iya. Iya. Jadi dari situ kan... Kalo misalnya ada MVP-nya bagus. Kirim aja MVP-nya nggak kepah. Gitu. Ada sesuatu yang kita bisa tes bagus. Kalo misalnya... Belum sampai MVP... Kan di pitch deck-nya... Bisa masukin kayak... Konsep art... Atau kayak... Gift-gift misalnya production-nya udah sejauh apa, gitu. Masukin aja di dalam pitch deck-nya juga boleh. Kalo misalnya udah ada Steam page-nya ya... Taruh aja Steam page-nya juga boleh. Misalnya ada... Pernah ditaruh di HIO ya... Mau ditaruh aja juga ya boleh. Itu kita nggak apa ya... Informasi tuh nggak mungkin namanya tuh... Kita nggak terima gitu selalu. Kita welcome banget sama semua informasi... Yang willing to give to us. Yang akan membantu curation-nya. And have a better image. Kayak kira-kira... Developernya pengen membawa game ini tuh... Searahnya tuh gimana gitu. I see. Bener-bener... Bener-bener... Ya, ya, ya. I see. Nah... Sekarang... Tadi lebih do-nya nih... Gimana... Apa yang... Sangat dihindarin banget. Kayak wah itu... Kayaknya no-no deh. Kayaknya jangan deh. Misalkan... Misalkan dari sisi pitch deck-nya... Apakah... Harus ada paragraf... Apanya yang bener-bener... Berpanjang-panjang lebar... Dan sebetulnya... Walaupun mungkin bisa dicek ya temen-temen... Nanti kalau untuk isi dari pitch deck... Sebetulnya apa aja... Ada hook-nya gitu ya... Misalkan dan sebagainya... Tapi... Tapi yang bener-bener... Red flag nih... Mungkin dari... Mungkin kan kita kalau... Kita kan pengen ngasih banyak hal gitu ya... Kayak... Mungkin... Red flag yang harus dihindarin... Ketika first contact itu gimana sih? Bukan... Red flag ya... Tapi... Yang paling gampang... Obviously... Kalau misalnya mau kirim... Pakai bahasa Inggris... Ada yang proof check bahwa... Inggrisnya cukup... Passable... Grammarnya... Itu satu kan... Kelihatan... Bahasa Inggrisnya harus yang... Baik dan benar... Kalau misalnya nanti... Ditarik untuk kayak... Presentasi... Terus... Your English... Your spoken English... Itu gak perfect... That's fine... Karena... Learning a second... You're not active anyway... Gitu... Iya... Mereka akan mengerti... Tapi... Kalau untuk... Pitch deck-nya... Atau email-nya... Kan itu... Bukan namanya... Kayak kita nge-chat gitu... Harus langsung dibales gitu... Gak juga kan... Jadi... Kita bisa ngabisin... Kayak 5-10 menit... Kayak misalnya cari... Grammarly... Atau kayak... Spell check yang ada di... Google Docs-nya sendiri... Gitu kan juga ada... Gitu kan... Kayak... Take a couple minutes... To like... Proof check... Make sure everything is nice... And... Gitu kan... And like... Aku selalu bilang... Kalo... This first email... Tuh... Anggapan kayak... Kalo misalnya lu ketemu muka sama orang... Ya itu waktu lu... Pertama salaman sama orang... Gitu... You want to give your... First impression... Juga kan... Ke company itu kan... That publisher... Yang mungkin kerja sama-sama lu... Gitu... Jadi... Dengan seperti itu... Lu pengen bikin... Email ini... Dan pitch deck ini... Dan... Semua konten yang lu akan kasihin... Ke publisher ini... Itu serapih-rapihnya... Yang you bisa... Dengan the best effort... That you can give... Gitu... Jadi... Something as simple... As you know... Grammar checking... Make sure that your grammar... That's written on the pitch deck... And the email... Is all properly... Nice and neat... Gitu... Sangat membantu banget... Bukannya kayak... Kita mau berikan poin... Dengan namanya kayak... Oh... Yang ini lancar bahasa inggris... Yang ini enggak... Gitu juga... Ya... Sebenarnya mungkin... Bisa dibilang... Gak usah benar... Bahasa inggris... Tufel... 700... Gitu ya... Gak... Gak... Tapi lebih ke arah... At least... Oh... I understand the message... Dan kayak... It's possible... In English... Gitu ya... Ya... Karena kan... Kalau kita pengen meng-convey... Bahwa kita pengen... Mereka tuh... Check out our game... Gitu kan... Jadi... Kami... Gak ngomong apa sih... Gitu ya... Iya... Jadi kan kita pengen... Communication-nya clear... Gitu kan... I see... I see... I see... Oke... Nah... Mungkin... Kita udah clear nih... Oke... Body email-nya udah clear... Bahwa udah... Concise... Gitu ya... Kita terus kayak... Apa namanya... Pitchback-nya juga udah clear... Tadi kan... Nah... Sekarang... Terkait dari aset-aset yang lain... Gitu... Misalkan... Maksudnya... Kadang... Ada... Beberapa... Apakah harus semua... Konsep art yang... Kita upload semua... Gitu ya... Atau misalkan... Aduh... Konsep art nih... Mungkin kayak... Hal... Konsep art yang kayak gimana sih... Yang mungkin... Mungkin jadi kayak... Teman-teman yang... Mungkin baru mau nyiapin nih... Ke toge atau yang lain... Yang konsep art seperti apa yang... Mungkin... Menarik gitu... Untuk... Kan itu... Menarik kan... Apa namanya... Relatif... Subjektif... Karena menurut aku... Wah... Bikin gambarnya susah nih... Gue kirim aja... Padahal dia nggak ada... Edit value-nya nih... Mungkin pas ngejelasinnya... Ada nggak sih kayak... Mungkin rule of thumb-nya juga nih... Kira-kira untuk... Kita tadi kan kita udah bahas email... Mungkin si konsep artnya sendiri nih... Kalau in terms of... Konsep art ya... It's... It's mostly... Tergantung banget sama genre game yang... You bikin kan... Kalau misalnya... You mau bikin game yang... Action adventure gitu... Pasti kalau bisa kan masukin kayak... Background-nya... Terus kayak main character-nya... Misalnya ada monster-monsternya... Ada dua atau tiga dikasih lihat... Jadi kita tahu juga kayak arahan... Kayak monster-monsternya tuh seperti apa... Juga itu sangat membantu... Kalau misalnya... Bikin game kayak... Puzzle gitu... Kalau misalnya... Ada beberapa kayak gif... Kayak menjelaskan... Puzzle-nya tuh... Bekerjanya tuh nanti seperti gimana... Membantu juga... Gitu kan... Jadi itu semua tergantung sama genre-nya juga sih... Tapi nggak perlu banget gitu... Kayak semuanya... Dia masukin nggak harus sih... Iya kayak... Oh ini konsep artnya ya... Link terus... Giga-giga gitu... Iya... Kelamaan itu downloadnya kita... Nggak... Tapi bener ya... Maksudnya... Mungkin salah satu konsep artnya juga... Mockup... Yang maksudnya... Base case scenario tuh... Kalau di mockup itu kayak gini... Mungkin dia bakal... Oh ya... I see... Nah... Itu juga cukup... Yang penting kita bisa kayak... Ada... Kita yang menerima... Ada bayangannya... Kira-kira kayak... Oh ya... Action Adventure... Monsternya tuh kayak... 3 feet tall gitu... Tiga meter tingginya... Atau gimana... Gitu kan... Jadi itu juga... Itu juga buat kita tuh sangat membantu... Gitu... Oh ya... Mungkin... Mungkin juga tergantung ke selling point juga kali ya... Misalkan kayak kalau emang... Selling point-nya... Betul... Spesifikly yang very important... Yang very important... To your game... That makes it super special... Show it off... Gitu... That's the point... Ya... Karena... What's awesome about the game... Gitu ya... Dan kalau emang bisa ditunjukin... Gak harus dari prototype... Tapi hanya... GIF aja gitu ya... Atau misalkan... Misalkan... Kayak... Ada karakter... Terkait dari wayang... Terus... Wayangnya ternyata kayak gimana... Kalau aku desainnya itu... Kalau things ya... Mungkin kayak gitu... I see... Nah... Sekarang... Mungkin... Oh ya... Ada pertanyaan dulu nih... Kurang lebih... Dari Satria Game Dev nih... Mau tanya nih... Saat kirim pitch kan... Ada pengajuan seberapa... Besar fundingnya... Apakah besar funding yang akan diminta... Akan jadi pertimbangan lolos atau tidak... Atau mungkin lebih ke arah... Di awal... Apakah... Langsung ketok gitu... Kayak... Oh... Kita butuh... Misalkan... Halo... Kita butuh 300 ribu dolar... Misalkan... Di awal langsung... Apakah kayak... Misalkan... Apakah... Ada juga kan... Kayak gitu... Ada... Cut the... Cut the process gitu... Atau kayak gimana sih... Untuk kan... Ini termasuk yang... Sensitive... Topik nih... Kasarnya gitu ya... Langsung... Apakah... Gaining interest... Dulu kan... Dari sempat dibilang di awal... Gimana nih... Biar gamenya... Terlihat keren... Baru mungkin... Oh kelihatan ini... Ditutup... Gimana sih... Ada nggak... Kalau... Tentang... Jadi gini deh... Betul... Duit tuh... Memang sesuatu... Yang kita ngomong tuh... Cukup... Gimana ya... Sensitive... Tapi... Poinnya... Gamedev tuh... Minta... Tanda tangan... Publishing... Deal tuh... Karena... Ngomong aslinya ya... Karena duit juga sih... Kan ya... Jadi... Ya... Kalau misalnya... Timnya udah jelas gitu... Oke... Kita mau bikin publishing... Kita mau bikin game kita tuh... Segini... Dengan scope segini... Dengan... Timnya kita seperti ini... Dan udah bisa dipenkirakan... Oke... Costnya ke depan tuh... Seperti gimana... Dan udah tahu... Butuhnya berapa... Yang diminta dari publisher... Taruh aja di pitch decknya... Gak apa-apa... Tapi... Break it down gitu... Dijelasin... Kenapa angkanya tuh... Bisa jadi segini... Gitu... Itu penting... Gak bisa cuman asal taruh... Kayak 300 ribu ya... Dah... Gak bisa... Gak semata-mata... Kayak cuma... Oh 300 ribu... Oke... Tapi kayak... Bisa aja mungkin... Kamu... Mintanya... 600 ribu... Tapi... Eh... Dolar ya... Kalau ribu juga gak apa-apa sih... Gak apa-apa sih... Gak apa-apa sih... Gak apa-apa sih... Tapi maksudnya... Ada breakdown... Dan... Emphasis on... Breakdown itself... Dan justification... Kenapa... Those amount... Dan itu ditaruh di... Pitch deck gitu ya... Iya... Karena kan... Eventually... Kalau misalnya... Ternyata... Publisher tuh tertarik... Sama game kamu gitu kan... Pasti akan set up meeting... Dan di meeting itu kan... Pasti akan ngomongin... Tentang penduitan... Ya kan... Iya... Gampangnya... Bisa aja dari awal... Langsung taruh aja... Di pitch decknya... Tapi ya gitu... Bikinin table... Dan pie chartnya... Dan jelasin... Atau enggak... Ya... Oh... Kita ada budgetingnya... Ini di link ke... Google Sheets yang terpisah... Juga boleh... Gak apa-apa... Tapi... Yang penting... Ada penjelasannya... Kenapa gitu... Jangan... Oh ya... Kita minta 300 ribu... Cuma untuk porting... Publisher kan juga langsung kayak... Gitu... Aneh sih... Kayak... Masih sih... 300 ribu porting doang gitu ya... Iya... Aneh gitu... Jadi... Break it down... Dan ditabelin gitu... Exactly... Kenapa... Gimana... Duitnya dialokasiinnya... Kemana... Dan why... Itu harus ditulis... Ya kan... Nanti mungkin waktu meeting... Akan di... Apa ya... Harus dibedah lebih lagi... That's the point of the meeting anyway kan... Ya... So there's that... Kalau tadi juga sempat nanya... Kayak... Apakah ada efek... Ya... Kalau mau mau jujur kan... Tiap publisher juga ada budgetnya... Yang they have to work with... Gitu kan... Tapi bukan namanya... Kayak sekilas tuh... Langsung kayak... Oh 500 ribu... Jadi gitu... Gak kayak gitu kok... Ya... Karena... Karena... It's not like free money kan... It's an investment... No... Yes... Ke kalian... Apakah... Is it worth to invest... Ke kalian gitu ya... Kurang lebih ya... Nah... Jadi harus... Ya lanjut... Ya gak jadi... Harus bisa diperjelaskan kenapa... Dan sesudah itu... Tapi ya... Very unlikely... Bahwa publisher tuh ngeliat angkanya... Terus langsung set... Oke gak bisa gitu... Atau mungkin emang... Misalnya udah decide budgetnya berapa... Ya baru mungkin dikasih tau... Oh ya kita gak bisa gitu... Tapi... More often than not... Kan pasti mereka kan baca pitch decknya dulu... Dipertimbangkan dulu... Gitu... Baru... Ya... Digomongin lagi sama timnya... Begitu... Oke... 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 Nah ini ada pertanyaan lagi nih... Dari... Mas Lucky... Nah... Tadi kan kita ngomongin sempat-sempat ngomongin... 300.000... Porting nih... Nah... Kalau misalkan kalau ada pitch game yang udah full... Jadi di mobile nih... Dan aku tau nih gamenya Mas Lucky ini di mobile... Hehehe... Kirimin ke kita kok... Kita selalu evaluasikan dengan baik dan benar... Hehehe... Betul... Kayak... Ini coba aja... Kalau cocok... Kan tidak ini ya... Lumayan ya... Hehehe... Apa ya... Kayak marriage contract gitu... Hehehe... Ya... It's a long term relationship kan... Jadi... Kalau misalnya... Ada developer dan udah... Udah nge-research dan berasa cocok sama Toge... Dan mau pitching sama kita... 100% send it to us... We're happy to accept all the pitch gitu... Cuman... Jangan juga cuman asal... Oh ya... Pokoknya ini developer yang pertama... Langsung set-set-set-set langsung kirim aja gitu... Gak gitu juga kan... Salah-salah kan ntar... Siapa tau gamenya cocok gak cocok... Dan apapun yang lainnya... Hehehe... Ini kata... Gimana yang lain nih... Kayaknya nih... Kali-kali aja cocok gitu ya... Karena kan sebetulnya... Mirip-mirip ya... Maksudnya... Mirip-mirip kayak... Nyari jodoh juga ya... Gitu ya... Iya... Kalau misalkan gamenya bagus... Tapi chemistry... Developer atau publisher yang jelek... Juga mungkin gak akan jalan gitu ya... Kurang lebih... Iya... Ribet jadinya... I see... Nah... Sayangnya gak bisa dijalanin aja dulu... Sayang... Sayang... Nanti... Karena... Maksudnya diobrolin dulu aja... Iya... Diobrolin... Kirim email-nya dulu... Kirim email-nya dulu... Lho... Kirim email-nya dulu... Hehehe... Nah... Tapi... Maksudnya... Menarik sih... Mungkin... Follow-up question-nya... Would be... Like... Gimana... Kita menentukan... Publisher apa nih... Yang cocok di dia... Apakah... Maksudnya... Mungkin... Simpelnya... Apakah... Kalau aku pribadi... Mungkin ngelihat dari sisi... Previous games-nya apa... Cocok gak masuk katalog itu... Atau... Bener gak sih... Kayak gitu... Atau... Kayak... Yang dibilangkan... Mungkin gak semua cocok kan... Dalam artian... Bisa aja... Satu... Sebagai publisher... Yang... First off... Sih dari sisi developer... Definitely... Kayak cek... Follow-up game-nya... Gitu kan... Kalau misalnya... Ada banyak... Yang genre-nya tuh mirip... Bagus gitu... At least... Kayak... Dari... What do you send the pitch to them... Mereka akan langsung... Konsiderasikan... Karena genre game-nya tuh... Udah mirip gitu... Dari apa yang mereka sudah... Udah punya gitu... Kan... Itu bagus... Selain dari itu... Ya... Kenalan sama game-game test lain... Tanyain aja gitu... Kayak misalnya... Oh... Kalian... Kerjasama sama si ini... Gimana experience-nya... Tanya aja... Jangan nanggung gitu... Karena... Apa ya... Kalau misalnya... Kayak cuman... Based on... One person's research... Kan... Itu tuh gampang diboongin... Biar kelihatannya tuh... Semua gak apa-apa gitu kan... Dan kita gak tau... Siapa tau di belakangnya tuh... Ternyata... Oh dia tuh sebenernya... Kontraknya tuh seperti ini... Berantakan... Atau gimana... Akhirnya gue cuman... Berantem doang... Tiap hari sama tim publishernya gitu... Bisa juga kan... Kita gak tau... Atau... Publishernya banyak... Banyak ngatur dari sisi... Apanya... Gitu... Gak cocok... Bisa... Ya kan... Dan isunya... Kalau urusan seperti ini... Kan gak segampang gitu... Untuk namanya tuh... Putus kontrak gitu kan... There's fines... And fees... And lots of legal stuff involved... A lot of legal stuff gitu ya... Jadi... Kalau misalnya... Bisa... Sebelum... Menawarin ke publishernya juga... Ya... Researchnya itu... Ya tanya juga ke... Game Dev-Game Dev teman-teman... Di country... Di country yang sama... Mau di country yang lain gitu... Boleh aja tanya aja gitu... Gak ada salahnya... Karena... Itu juga... Makin yakin nih gitu ya... Kayak bagi... Kayak nyari jodoh ya... Cari-cari jodoh ya... Iya... Betul banget... Bener gak sih? Iya... Jadian sama orang kan juga sama kan... Dengerin dia tuh... Sama teman-temannya tuh... Kayak gimana... Gitu kan... Sama pacar sebelumnya juga... Gimana... Kayak... Siapa tau orangnya... Ternyata tuh... Mukulin pacar sebelumnya... Kan harus tau juga dong... Tapi kalau dia suka dipukulin... Gak apa-apa gitu kan... Oke... Nah... Ada next question nih... Dari Satrio Aji... Ini... Ada necessary point gak sih... Yang harus dihindari waktu pitching nih... Nah ini langsung waktu pitchingnya... Mungkin... Oh ya lu menarik lu... Mungkin kita akan coba... Meeting gitu ya... Mungkin not necessarily pitching... Mungkin kayak follow up... Meeting ketika... Ada gak sih... Dan apakah pitch deck yang solid... Membantu juga... Untuk waktu presentasi yang berlibat gitu... Misalkan... Gimana sih mungkin latihannya... Mungkin gak seterah banyak di... Pitch deck ya... Cuman kurang lebih... Follow up... Follow up meetingnya tuh... Ada gak sih... Unnecessary point yang harus dihindari... Nah ya... Sebelumnya mungkin... Karena sebelumnya mungkin udah baca tuh... Pitch-nya tuh... Apakah harus dibaca lagi... Kayak slide per slide... Gitu kan... Kayak presentasi... Sekolah ya... Ya... Ya paling pertama gampangnya sih... Jangan membaca... Apa yang udah ada di slide-nya gitu kan... Jadi... Kalau misalnya... Sambil udah meeting... Terus ketahuan... Developer tuh cuma membaca... Apa yang sudah tertulis di... PPT-nya... Itu tuh kan rada kayak... Ya buat apa kita meeting gitu kan... Sinopsisnya adalah... Game ini mengenai... Ya... Ya... Itu kan udah... Udah ada gitu... Juga semua yang... Yang lihat PPT-nya tuh... Sudah membaca gitu... Jadi... Satu sih ya jelas-jelas... Jangan cuman membaca gitu kan... Anggap... Apa ya... Presentasi yang ditaruh di PPT... Itu cuman guideline gitu... Jadi... Nanti waktu ketemu sama... Publisher-nya dan waktu meeting-nya ya... Nanti kan kita... Anggapannya nih mau bebedah gimana nih... Jadi kita mau bridging the gap... Dari apa yang publisher mengerti... Sama apa yang tim dev... Intent for the publisher to understand ya kan... Pasti kan ada gap-nya nih kan... Jadi meeting-nya tuh... Kita mau bridging that gap gitu... That's the point... Kita mau kenalan... Mau tahu kayak... Tim-nya tuh seperti apa... Game-nya tuh arahnya mau kemana gitu... Future goals long term-nya juga seperti gimana... Yang mungkin gak muat di pitch deck-nya gitu kan... Jadi... Ya itu sih... Nomor satu... Jangan baca... Itu sih udah paling penting... Seperti kayak kalau misalnya... Presentasi asli di depan... People ARL gitu... Harus bisa ngomong ke audience-nya... Instead of baca dari slides-nya kan ya... Itu pasti... Nah nanti sesudah dari itu kan... Sekali presentasinya udah selesai... Kan pasti akan ditanya... Banyak pertanyaan dari publisher-nya dong kan... Publisher pengen tahu kayak... Oh ya kalian tuh... Misalnya... Timnya dari... Berenem ini... Seperti gimana... Atau kayak... Sekarang... Sejak kalian... Submit pitch deck-nya... Sampai sekarang... Sejauh... Progresnya udah sejauh apa... Gitu... Jadi kan... Semua harus dibahas... Gitu... Nah itu pasti panjang... Dan itu kan... Gak mungkin... Dimuatin di pitch deck anyway... Jadi... Bikin pitch deck yang detail... Tapi jangan sampai kayak... 100 halaman juga... Jadi skripsi kurang lebih... Iya... Jadi skripsi malahan... Kita gak... Kita gak nyari skripsi juga... Ya... Tapi... Yang penting jelas... Concise... Dan memperjelaskan... The base details of the game... Arahannya mau kemana... Budget yang diminta dari publisher... Dan dipakai untuk apa... Ya itu... Oke... Udah cukup base-nya... Nanti ke depannya... Di meeting-nya bisa digomongin lagi... Dan... Ya kalau misalnya... Publisher juga... Oh ya saya pengen ngeliat kayak... Budgeting yang lebih detail gitu... Ya dia akan email kamu balik kok... Gitu... Bilangin saya... Boleh minta gak gitu... Budgeting yang lebih detail dari tim kalian gitu... Ya... Kita juga akan minta gitu... Kalau kita butuhkan gitu... Jadi ya gak apa-apa... Jadi kurang lebih... Kirimin... Necessary information dulu lah gitu ya... Nanti bakal ada feedback... Eh kayaknya gue butuh... Data kenapa lo kayak gini nih... Misalkan kayak gitu... Baru... Misalkan kayak gimana gitu ya... Nah... Kalau misalkan... Eh lanjut... Enggak... Tambahan aja sih... Kayak kalau misalnya udah kirim email... Terus kayak misalnya ternyata... Abis berapa lama tuh... Publisher-nya tuh gak ngejawab... Follow up email juga gak apa-apa... Nah iya... Aku mau tanya itu tuh... Kalau questionnya... Aku udah buat nih... Sesuai dari saran... Skill tree yang kita tadi bahas... Banyak... Enggak dibales gitu... Nah gimana tuh... Kayak apakah... Apakah di hari besoknya langsung... Nge-follow up lagi... Apakah itu malah keliatan kayak... Spam gitu ya... Atau kayak... How to... Apa ya namanya... Make it more efficient... Ataupun lebih ke arah... Lebih sopan gitu ya... Kasarnya kayak... Ada gak sih... Apakah seminggu... Apakah ketiga hari... Ada gak sih kayak gitu... Rule of time-nya... Kira-kira ya... Tiga hari kerja... Paling cepet deh... Gitu... Karena kan... Kita gak tau kayak... Proses... Proses di company-nya tuh... Seperti apa... What their day-to-day job... Per person looks like... Gitu kan... Atau company overall... Bekerjanya seperti gimana... Kan kita gak tau... Jadi... Kalau misalnya kayak... Langsung besoknya... Kita langsung email-in... Kan ada kayak... Hahaha... Wow... That's very impatient... Gitu kan... Ya... Ya... Also kayak... Apa ya... Kalau misalnya dikirimin demo... Kan pasti kan... Butuh waktu juga... Untuk kayak... Mainin demonya... Ditesin... Untuk kayak... Gathering the feedback... Ya kan... Jadi... Dengan seperti itu... Kalau bisa sekitar... Tiga hari kerja... Itu udah paling cepetnya... Kalau gak ya... Lima hari kerja... Atau ya seminggu... Itu udah cukup oke juga... Paling sih... Jadi kalau... Kita tunggu aja tiga hari... Kalau misalkan... Gak ada balasan... Mungkin baru di... Remind gitu ya... Dengan mungkin... Spread emailnya lagi... Gitu... Karena... Ya... Karena ada kemungkinan juga... Kayak masalah teknik... Kayak misalnya... Emailnya emang... Hilang aja... Gak tau kemana... Gitu kan... Jadi... Ya... Samis... Jumat... Senin... Selasa itu... Dihitungnya satu hari... Ya... Betul... Karena kan... Ya kita... Kita juga butuh istirahat... Aku... Aku gak kok... Harus ngetesting game... Hari... Satu minggu... Ya juga... Bacain page... Hari... Satu... Dan minggu... Ya... Gini... Ayo mana nih... Ya... Jadi kayak... Tiga hari kerja lah... Kira-kira... Oke... Oke... Nah... Yang dievaluasi juga mungkin... Sama publisernya... Apakah... Apa... CEO-nya kontroversial kah... Atau gimana gitu ya... I don't know... Mungkin ya... Mungkin gitu... Ini ngomong CEO... Ada gak cerita ditolak... Karena... Karena gak match gitu... Chemistry... Ya... Mungkin ya gak usah dibuka dapur... Cuma... Ada gak sih... Gitu... Mungkin... Tiba-tiba di Twitternya... Julit gitu ya... Atau gimana gitu... I don't know... Things like that can happen gitu... Ini ngomong CEO-nya kontroversial sih... Oh... Aku sendiri udah masuk ke TV... Terus kayak sambil di blur ya... Masuk 86 ya... Haa... 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 Prestasi itu... Kalau itu sih... Haa... 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 Masuk TV sih... Masuk TV... Tapi... Sambil di blur... Haa... Haa... Aduh... Ehm... Oke... Jadi... Masukannya kayak... Anak yang baru pribadinya jelek gitu... Misalkan... I don't know... Things like that... Ehm... Kita bukan masalah mikirin kayak... Apa ya... Prejudis kayak... Oh... Dianya jetek gitu... Gak juga sih ya... Kayak kita... More than willing to accommodate people... As... As required... Itu policy-nya tuh... Production sih ya... Ehm... Cuman ya... Apa ya... Kita... Kalau dari sisi publisher sih... Kan kayak chemistry kan... Itu kan memang ada susah di test... Dari awal pertama kan... Gitu... It's not like something that happens... Langsung ke tawar... Oh... We can work well with them... Gitu... Kita kan gak tau juga... Gitu... Ehm... Ehm... Tapi waktu interview kan... Kita pasti nanya-nanya... Kayak... Oh... Timnya tuh gimana... Gitu... Kayak misalnya... Gitu... Ngomong... Ngomong kasarnya sih... Ehm... Ngomong kasarnya kayak... Kalau misalnya timnya tuh... Misalnya isinya tuh part-timer semua... Dan dengan budget yang sudah dikasih... Itu kelihatannya... Prospek social in-game-nya tuh... Masih sangat... Sangat dikit... Masih 2 tahun depan nih... Ehm... Ehm... Ya... Jadi kayak... Itu jadi masuk ke pertimbangan juga... Gitu kan... Karena... Buat kita kan... Kita... Men... Menginvest ke project ini... Ke game kalian tuh juga... Kita berharap game-nya tuh akan selesai dong... Gak bisa kita kasih funding terus... Kasih funding terus... Kasih funding terus... Tapi game-up mana nih... Kok gak selesai... Gitu dong... Gitu dong... Ehm... Jadi... Ehm... In terms of chemistry... Kayaknya bukan chemistry... Personal relationship sih... Kalau bisa personal relationship ya... Of course dong... Kita juga seneng... Kita udah long time kerja... Sama tim Mojiken... Udah long time kerja... Sama tim... Kediri... Yang sekarang udah diakusisi... Terus... Sama tim Game Changer... Kita juga udah sering ngobrol-ngobrol juga... Jadi... Apa ya... Personal relationship... Kalau nanti bisa dibikin sih bagus... Tapi... Apa ya... Chemistry yang lebih kita cari... Itu kayak... Ya... Kemungkinannya... Business manner kali ya... Bisa dibilang... Betul... Jangan-jangan jam 3... Datangnya jam setengah 4... Gitu... Gak boleh gitu dong... Betul... Itu kan business manner ya... Basically ya... Atau kayak... Misalkan kita udah siap-siap... Di tempat bagus... Dia di USA... Atau gimana gitu kan... Kayaknya... Not really appropriate... Eh mungkin... I don't know... Things like that kan... Itu kan business manner ya... Iya... Dan... Apa ya... Dan... Jadi chemistry-nya sih... It's both business... And... Juga kayak... Bisa kerjanya atau enggak gitu... In a sense... Kayak... Ya kayak tadi... Udah dibilang kan... Kalau bisa kita pengen... Sign sama game yang... Akan dirilis eventually dong... Bukan namanya kayak... It's a work in progress... For like... Three years straight... Gak mau juga dong... Jangan kayak misalkan ditanya... Terus kayak... Gampang deh nanti gitu ya... Ya kan dong... Iya... 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 Dulu... Kalau kita... Kita sekarang lagi... Bantu sama tim Wojiken... Buat... Space for the Unbound... Gitu kan... Space for the Unbound... Itu udah project yang udah lama banget... Udah ber... Berapa nih... Udah... 7 tahun... 8 tahun nih... Kita kerjain... Masih belum selesai-selesai kan... Tapi kita tiap minggu... Kalau anak... Udah jadi anak SD itu ya... Iya sih... Gak salah... Udah 2 SD itu... Kalo gak salah... Eh... Jadi... Tapi kita tiap minggu tuh... Meeting through sama tim Wojiken... Dan nanyain statusnya... Dan mereka selalu memberikan kita status... Dan update... Gimana projectnya sudah berjalan... Ya... Kalo bisa kan... Seperti itu dong... Jangan... Sama position... Nanti waktu meeting... Oh ya... Sorry... Gak ada apa-apa... Iya... Gak ada progress apapun nih... Gitu ya... Gak bertanggung jawab... Gitu ya... Itu penting... Oke... Ada next question nih... Dari Matthew... George Wilson... Permisi Kak... Saya ingin bertanya nih... Misalkan kalo game saya di approve... Dan minta... Panding... 30 ribu ke publisher... Tapi... Setelah gamenya terbit... Malah rugi di kita nih... Harus ganti uangnya... Harus ganti uangnya full gak? Misalkan kayak... Dikasih 30 ribu yang... Apa... Yang MG gitu ya... Kurang lebih ya... Mg nya 30 ribu... Ternyata pas gamenya malah... Emang gak... Gak dapet segitu nih... Si 30 ribu harus diganti gak sih... Sebenernya... Apakah emang tergantung dari dealnya... Atau misalkan kayak... Kayak... Ada pendapat gak nih... Terkait dari itu... Apakah... Kalau mungkin... Terutama... Kalau basenya mungkin dari Toggi sendiri itu... Kayak gimana sih... Secara... Beneficial... Kan... Kan gak cuma uang ya... Maksudnya kurang lebih... Kan ada dari... Bantuan dari mungkin... Menyari talentnya... Atau kayak gimana gitu... Mungkin bisa... Dijelasin sedikit... Gak terkait dari... Beneficialnya... Gimana sih kalau di Toggi... Dan kira-kira... Common practice di publisher itu... Seperti apa kurang lebih... Yang bisa dimintakan... Mungkin gak cuma uang ya... Kurang lebih gitu... Iya... Betul... Kalau untuk Toggi production sih... Kita biasanya... Abis diskusi sama... Developer... Biasanya kita ada... Porting... Atau... Dan marketing gitu... Yang sudah termasuk di... Dealnya kita gitu kan... Udah included in... Kalau publish sama Toggi gitu ya... Ya... Kalau misalnya mereka mau... Diporting ke... Apa... Ke platform lain... Misalnya game udah di PC... Dan mereka mau bawa... Game mereka ke Nintendo Switch gitu ya... Dari awal kan... Mereka pasti ngomongin... Oh ya... We hope that... We can also... Move our game... Kan ngaruh ke target marketnya juga kan ya... Betul... Ya kan... Dan ngefek ke... Production overall... Dan berapa banyak support... Yang diminta... Dari developernya ke kita gitu kan... Itu penting untuk di ngomongin... Kita sih... Toggi production sih sangat... Oke banget... Untuk membantu... Untuk porting dan marketing gitu kan... Tapi kalau misalnya... Untuk fundingnya dibalikin atau enggak... Itu tergantung dari... Deal contract yang di tanda tangan... Di antara developer sama publisher gitu... Jadi... Ada yang... Misalnya tuh... Kalau... Ada yang minta... Game nya tuh... Design sama mereka... IP nya tetep... Punya developer... Ada juga... Yang... Minta IP nya di tanda tangan... Ke publisher nya... Ada juga gitu... Jadi... Common practice nya sih... Aku gak bisa ngomong... Karena itu semua sangat... Case by case kan... Karena tiap developer tuh... Ya... Tiap game nya tuh beda... Tiap... Tiap publisher juga... Cara mereka berfungsinya beda gitu... Biarpun technically judulnya... Sama-sama publisher gitu kan... Jadi... Nanti sekali sudah... Misalnya udah pitching nih... Udah meeting... Terus kelihatannya... Oke nih kayaknya cocok gitu... Terus oke... Mereka mau kirimin... Publishing deal... Dan mau kirim kontraknya gitu kan... Kontraknya udah diterima... Jangan berasa harus buru-buru... Untuk bales gitu... Tahan... Ngobrolin sama seseorang legal gitu... Bahasin tiap kata yang mereka gunakan... Dalam kontraknya gitu... Karena itu kontrak tuh... Sesuatu yang... Sekali udah di tanda tangan... Itu tuh kan jadi sangat ribet banget gitu... Oh iya iya... Karena kan itu udah masuk ke legal... Dan kayak ada legal power nya disitu kan... Betul... Jadi mungkin bisa dibilang... Dibaca kontraknya gitu ya... Kurang lebih ya... Dibaca kontraknya... Apakah kontraknya itu... Beneficial... Untuk... Kedua... Pihak... Pihak... Atau... Misalnya... Ada juga... Kita ngomong sih... Nggak akan kasih nama sih... Tapi kan banyak publisher yang... Mengambil IP... Atau... Apa ya... Dengan kita ngomong kan tuh... Mayannya cukup underhanded gitu kan... Jadi... Sekali udah dapet itu kontrak... Konsul... Konsul sama orang legal... Make sure bahwa... Tim kalian mengerti... Dalam kontrak itu tuh... Kalau misalnya... A terjadi... Apa yang akan terjadi gitu... Itu semua tuh harus dipelajarin... Jangan cuma kelihatannya... Misalkan... Oh dikasih uangnya gede nih... MG nya gitu ya... Terus abis itu... Ada keterangan... Ada ketentuan berlaku... Ternyata... Ada 20% gitu... Misalkan... Bisa aja... Kita sign untuk konsul... Terus ternyata... Dia di kontraknya dimasukin... Oh tapi... Termasuk 10%... Atau 15%... Dari sales team... Misalnya dari PC juga ya... Gitu... Tapi... Ya kan itu... Mungkin bukan... Yang sesuatu yang didiskusiin... Tapi emang udah ada di kontraknya... Harus dibaca ulang lagi juga... Gitu dong... Jangan... Jangan sampai ada detail-detail... Seperti itu... Yang kayak ternyata tuh... Publishernya... Kalau kalian tuh... Melakukan D... Itu langsung duitnya... Harus dibalikin semuanya gitu... Jangan sampai tanda-takan kontrak... Seperti itu dong... Iya... Ternyata pas dilihat lagi... Oh iya ada nih... Tapi tulisannya kecil kayak... Iya... 6 ton... Atau enggak... Atau enggak... Atau enggak... Atau enggak ya biasa kayak... Bahasa Inggrisnya kayak mereka puter-puter... Gitu kan... Jadi enggak langsung direct ngomongnya... Gitu... Ya itu makanya harus di console... Sama orang legal... Gitu... Iya... Jadi orang legal kan lebih... Lebih ngerti kayak... The legal speak... The puter-puternya... Gimana... Gitu kan... Secara selintas kelihatan ya... Ternyata pas kita nolak... Terus... Oh ini udah ada nih di kontraknya... Gitu... Iya... Itu... Dan publisher yang baik... Kalau misalnya di kontrak mereka tuh... Enggak ada masalah sama sekali... Dan kalian berdua udah setuju... Ya... Kalau misalnya... Developer tuh ternyata ada masalah sama kontraknya... Ya juga tinggal ngomong sebenarnya sama publishernya... Kalau publishernya kayak... Gitu jelaskan naik-naik... Gitu... Kalau misalnya ada yang bingung atau gimana... Gitu... Tapi... Kalau bisa... Ya of course... Before meeting with the publisher about the contract... Ya... Talk with the legal people first... Read the contract in full... Jangan cuma asal di gini-gini doang... Gitu tau gak? Gitu gak boleh... Gitu gak boleh... Gitu... Gitu gak boleh... Harus dibaca kata-perkata... Dan pengerti kata-perkata itu tuh... Artinya tuh apa... Itu penting... Maksudnya... Tidak bijak kalau... Nge-save cost-nya di... Di... Notarisnya gitu ya... Kasar yang... Iya... Aku mau hematan gak usah... Langsung aja setuju gitu... Iya... Gak bisa... Karena kemungkinan kesan... Nanti sekali ada ternyata... Ada salah di kontraknya... Wah... Nanti itu legal fee untuk ngebalikinnya dari... Jadi sebelumnya... Lebih gede lagi... Daripada... Lebih gede... Costnya daripada awalnya... Waktu nge-hire notarisnya gitu... Udah hire notarisnya aja... Udah gitu... Daripada... Later you get yourself... Ah... Dek... So many issues... Gitu... Syarat dan ketentuan berlaku... Tentuan berlaku... Tentuan berlaku... Ah... Oh... Terima kasih jawabannya... Kata... Mas Matthew... Oke... Oke... Ada next question nih... Eh... Jo... Lanjut nih... Oke... Dari Rifqi... Maaf nih... Kalau OOT... Kalau dari pandangan publisher... Oke gak sih... Isian dialog di prototype game... Yang ada unsur naratifnya... Hanya World Generation... Karena yang ingin lebih ditonjolkan... Usur mekaniknya... Jadi misalkan kayak... Eh... Eh... Ya... Gak usah World Generation... Gak usah World Generation... Tapi misalnya kayak... Mungkin masih place order gitu... Misalkan dialog-dialognya masih... Apa... Lorem Ipsum... Gitu ya... Tapi maksudnya... Pokoknya ada gitu... Karena mungkin... Bukan game... Naratif gitu... Misalkan kayak... Game... Game kayak gamenya... Togeke diri gitu... Misalkan kayak... Yang apa... Yang Rising Hell... Yang rising hell... Yang misalnya... Tadi... Gamenya action... Yang emang bukan... Bukan selling pointnya... Emang di naratif... Tapi mungkin ada nih... Unsur mekaniknya... Tapi belum dibuat gitu... Nah itu boleh gak sih sebenarnya? Emang... Secara logika aku sih... Harusnya sambil dibikin game-nya... Kan pasti narasi ceritanya... Juga sambil berjalan gitu... Mungkin... Bukan Lorem Ipsum... Tapi mungkin kayak... Dia akan ngomong tentang A gitu... Boleh deh gitu... Tapi kalau bisa sih ya... Kalau misalnya udah berasa siap... Untuk kasih lihat ke publisher... Ya kan... Prototype game-nya... Kalau bisa udah mencakupi... Aspek dari game-nya... Pengen dikasih lihat dong... Benar-benar... Itu kelihatan... Ini serius gak sih dalam... Iya... Dan jujur kayak... Kalau mau ngomong tentang... Narasi kayak... Masuknya word generator atau enggak... Kalau ada narasi... Kalau bisa jangan... Tanda narasi itu... Biarpun tanda kutipnya tidak penting... Kan pasti juga akan ada efeknya... Ke game-nya juga gitu kan... Setting the consequences... Setting the mood gitu ya... Kecuali misalnya kayak... Ya... Rising Hell kan itu emang action platformer... Yang emang gak ada ceritanya sama sekali... Gak ada... Gak ada kayak cutscene... Gak ada apa... Ya itu oke... Ya udahlah gitu... Kalau mau cuma taruh menu... Terus menu-nya setengah bahasa Indo... Setengah bahasa Inggris... Ya oke lah... Masih bisa diterima-terima atau enggak gitu... Consideration-nya lah ya... Tapi kalau bisa... By the time... Kan apa ya... Kita ngomongnya tuh... Publisher tuh... Pengen lihat sesuatu... Bukan apa ya... Waktu kita pertama... Mau kenalan nama publisher itu... Kita pengen... Game kita tuh kelihatan keren dong kan... Oh iya... Absolutely... Betul... Jadi kalau bisa... Kalau misalnya... Situasinya memungkinkan... Jalanin lebih lagi dikit... Sampai narasinya tuh udah ada... Itu sangat lubat juga enggak... Karena kan kalau misalnya ada narasi... Ada alur cerita... Dan alur cerita itu akan ada efeknya... Ke overall game scope-nya... Kayak ambience-nya... Gitu kan... Ada konsekuens atau enggak... Dan segala macemnya... Gitu kan... Kalau bisa sih ada... Mungkin yang aku nangkep... Intinya sih kayaknya... Dia mau nunjukin unsur mekaniknya... Aja gitu... Menurut aku sih kayaknya... Ini enggak tahu ya teman-teman aku ya... Yang ngirimin ke Publisher... Gak apa-apa kok ngirimin lebih dari satu build ya... Maksudnya kan build ini untuk ngurusin... Untuk nunjukin mekanik ini gitu ya... Nanti build yang lain untuk nunjukin... Something else... Gak harus bener-bener satu game... Prototype yang... Di upload... Dari awal sampai... Berapa jauh enggak sih... Kalau misalnya emang yang mau ditonjolin... Ini kembali ke genre... Dan... Apa ya... Unique selling point-nya... Kalau unique selling point-nya tuh emang mekaniknya... Ya bikin aja build yang... Menonjolkan tuh mekaniknya aja gitu... Gak apa-apa... Misalnya dikirimkan ke kita kayak... Oh ya game ini akan... Isinya tuh action... Tapi ada cerita dikit... Tapi kita pengen bikin action... Kita tuh kayak... This new... Kind of like... This never before seen mekanik... Yang orang lain belum pernah coba... In the market gitu... Because this is the build... To show the... The mekanik... The battle mekanik... Oh ya... Boleh... Boleh aja... Ya gitu boleh... Ya kasarnya... Ya kasarnya... Intinya... Kalau di coffee talk... Mungkin... Si dialognya belum jadi nih... Tapi sebenarnya mau ditunjukin yang late... Late... Late ininya... Misalkan... Ya mesti... Gak apa-apa... Buildnya late-nya aja gitu ya... Ya... Jujurnya sih... Jujurnya sih... Gak bisa... Kalau untuk coffee talk... Karena emang yang dijual tuh... Game narasinya kan... Jadi narasinya ya... Harus diselesaikan duluan... Bukan... Gitu kan... Nah itu kan jadi... Prioritasnya harus dimana gitu... Kalau prioritasnya di... Mekaniknya... Gitu... Anggapannya... It's something yang... Emang belum pernah diimplementasi... Gak pernah ada game company... Yang bikin game tuh... Dan mekanik seperti... Betul... Nah ya udah... Bikin buildnya ya... Coba mekaniknya doang aja dulu... Jangan yang lainnya dulu... Gitu... Karena your unique selling point... Is this... Gitu kan... Yang mau dijual adalah ceritanya... Kalau di coffee talk... Kalau di yang... Lu mau dijual actionnya gitu kan... Iya... Kalau misalnya... Coffee talk cuma kasih lihat... Coffee brewingnya ya... Ya... Ini... Oke... Gitu ya... Iya... Oke... Oke... Kita masih ada... 6 menit lagi lah... Kurang lebih... Nah... Kira-kira... Kalau Toge sendiri kan... Punya ini nih... TGFI kan... Yang terakhir nih... Iya... Itu... So far gimana sih... Kayaknya... Mbak Jota kan... Udah sempet nih... Kayaknya di IFB... Sempet nge-presend... Yang lain... Nah... Kira-kira... Ada satu dan dua hal gak terkait update-nya... Masih bisa gak sih sebenarnya... Di saat ini... Mungkin... Biar bisa nyoba nih... Kan... Kita udah sejam nih... Ngomong kayak gini... Dan banyak insight yang menarik nih... Teman-teman mungkin... Teman-teman yang baru... Pengen nyoba... Tapi... Saya pengen nyobanya... Yang TGFI dulu nih... So far... Dari... Dari programnya... Apakah masih ada... Terus... Things yang harus dipersiapkan... Kayak gimana... Ada gak penjelasan sedikit nih... Mungkin untuk teman-teman... Kalau misalkan... Mau nyoba gitu... Mungkin kalau gak mau nyoba langsung... Publishingnya... Tapi mau nyoba langsung... Menyoba kecilnya dulu nih... Yang... Presidnya dulu mungkin... Ada gak sih... Boleh diceritain dikit gak? Boleh banget... Jadi... The Toge Game Fund Initiative tuh... Funding Project nya Toge Productions kan... Kita... Memberikan... Up to... 10,000... US Dollars... Begi-begi duit gitu... Untuk... Bantu developer-developer... Nyelesain MVP nya nih... Minimum viable product nya... Atau... Anggapannya tuh demo nya... Ya kan... Nah... Misalnya... Ya gini... Kita udah ngomongin tentang... Pitching... Dan udah jelas bahwa... Kalau misalnya mau... Dapetin impression... Kalian butuh... MVP gitu kan... Untuk kasih liat... Mekaniknya ke... Atau story nya... Mekaniknya ke... Atau emang ada demo yang full... Yang bisa... Dimainin dengan rapih gitu... Tapi... Pasti belum bisa sampai gitu... Untuk... Begin MVP nya... Di supply untuk TGFI... Gitu... Nah... TGFI tuh selalu dibuka... Jadi semua... Tinggal datang ke... Togeproductions.com... Slash... TGFI... Di situ... Ada... FAQ nya... Yang bisa dibaca... Yang... Apa ya... Dengan... Form nya... Juga bisa dicek... Hmm... Nah... Di situ juga... Kalau misalnya masih bingung... Gimana cara bikin... Pitchback... Di situ juga ada... Template yang bisa dipakai... Ada 2D Formal... Gitu... Hmm... Ini ya... Hmm... Gak ada... Gak ada... Gak ada... 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 Nah... Jadi TGFI tuh... Selalu kita buka... Jadi, kalau misalnya mau tertarik untuk mencoba, misalnya, oh ya, oke, kita mau kerjasama sama Toge Productions, tapi game-nya kita itu belum siap, gitu. MVP aja masih belum ada. Coba aja ke TGFI dulu, kita bantu, kita mentorin kalian untuk bantuin, selesein that MVP, gitu. Jadi, kalian dapet duitnya, dapet mentoringnya juga, dibantuin sama tim Toge yang developer-developer, dibantuin dari sisi, kalau misalnya butuh bantuan di sisi marketingnya juga bisa tanya juga sama mentor-nya nanti, nggak ada, nggak salah juga. Jadi, tinggal submit saja, gitu, Pak. Kalau mau submit, siapin pitch deck-nya. Pitch deck-nya nggak harus terlalu rapih, harus rapih sih. Cuman, consideration-nya juga. Udah dikasih ini ya, udah dikasih gelapannya, ya? Udah, udah. Betul. Nah, jadi... Dan, maka kerjasamanya sama ini ya, tim yang berisi beberapa varian dari Mbak Johana ya. Apa, saya kan tim marketing, ya kan? Saya nggak begitu bisa bantu coding, sayangnya. Jadi, nanti kalau bagian coding-nya dibantu sama tim coder-nya kita, ada production manager kita, ada kok Chris, which is our CEO, who has been, you know, in the industry for 13, 14, 15 years, maybe longer, I think. Udah lumayan sepuh lah ya, kurang lebih. Jadi, kayak, he has lots of insight that might be able to help with the guidance of your game, of your project, kan? Jadi, taruh aja, bikin aja pitch deck-nya, ngikutin seperti apa yang kita udah template-in, gitu. Itu kan detail-detail udah ada, abis itu langsung submit aja ke form-nya, Nah, nanti kita kan evaluasiin lagi juga dari sisinya kita, gitu. I see, weh, nice, nice, nice. Nah, the last question nih, terkait dari TJFI, selama ini nih, ada nggak things yang, yang, ah ini jelek nih, gitu ya, atau misalkan, ah kayak, mungkin terlalu copy-paste pitch template-nya nih, misalkan. Ada nggak sih yang kayak gitu-gitunya kan pasti ada ya, udah selama ini. Terlihat, gitu. Ada nggak yang perlu dihindarin sehingga kayak, biar nggak, biar nggak, apa namanya, berulang lagi, gitu ya. Misalkan, mungkin gitu bagus, tapi cara menyampaikannya jelek, misalkan kayak, bener-bener pluk ngambil dari template-nya doang diisi, gitu, misalkan. Iya, jangan. Ada nggak kayak gitu-gitunya, kalau boleh share di sini, gitu? Secara gampangnya sih, ya itu kan sebuah template doang. Jadi jangan cuman di-download, terus nama judulnya diganti, tapi nggak di-edit yang lain-lainnya, jangan. Itu jangan. Jadi, ya, tuh, kayak halaman depannya kan itu aja nggak ada, gitu kan. Jadi jangan langsung halaman pertama tuh langsung overview. Judul game aja ditaruh di mana kan nggak ada, gitu kan. Jadi, download aja, pelajarin, abis itu bikin yang kalian punya sendiri, gitu, menurut proyeknya kalian, gitu. Jadi, jangan asal download terus langsung ganti namanya doang, ganti ininya doang, gitu. Atasnya sama lagi, ini marketer pun itu, ini produk and solution, padahal itu nggak masuk. Nggak bagus nih, masuknya ke situ, ya. Dan anggapannya kan itu panjang yang kita minta, kan. Kayaknya, the proposition gitu. Itu kan nggak bisa buat di tiga bullet point seperti itu. Jadi, jangan cuman asal masukin doang, gitu. Terus kecil lagi tulisannya, karena banyak, kan. Jadi, bikin aja slide, udah ada template-nya, pelajarin template-nya, baru bikin baru sendiri, gitu. Jadi, mungkin bisa dibilang, jangan plug banget ini, tapi kita sebagai, atau Toge sebagai publisher, expect-nya kurang lebih bisa menjawab yang ada di sini, gitu ya. Nggak harus exact 6 slide, gitu ya, mungkin. Lebih, kalau bisa lebihin, jangan 6. Kalau bisa lebihin, nggak akan cuma 6 slide, tapi dikecil-kecilin tulisannya kayak 5. Nah, itu penting. Kalian harus, karena nanti kan kalau sampai di-oke-in sama pak bos-pak bos kita nih, sama curation teamnya kita nih, kan kita harus meeting. Ya kan nanti kalian harus bisa menjelaskan juga kan project-nya tentang apa, kenapa kalian mau bikin game-nya itu seperti ini, genre-nya tuh apa, ya itu taruh di pitch deck-nya itu tuh juga guidance buat kalian yang nanti akan presentasiin, gitu juga kan. Jadi bikin yang bagus, yang rapih, jadi nanti misalnya ada event lain, gitu. Mereka kayak, oh, gue mau ikutan, gue mau promosiin game-nya. Gue, oh iya, pakai pitch deck yang ini lagi aja, kasih lihat, gitu. Oke, game gue tuh tentang ini. Bahkan, pitch deck yang itu bisa jadi ketat latihan kalian, gitu ya, kurang lebih ya. Karena it's take skill untuk ngebuat pitch deck. Menurut aku ya, pribadi. Banget. Menarik banget, kita udah sejam nih. Thank you so much. Nah, mungkin segitu aja dulu kali ya di hari ini. Thank you so much, Mbak Jota, juga semuanya yang udah ngehadirin di sini. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau dari yang lain, misalkan tiba-tiba ada yang, eh, ini aja deh, maskin skill tree. Tolong di-mention aja ke hati-hati-hati-hati. Contohnya ini kayak langsung, set, 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 set. Tiba-tiba langsung jadi, setelah jadi skill tree. Oke, mungkin sekian aja kali ya. Thank you so much, Mbak Jota, dan juga Tocke production-nya semuanya. Thank you, teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you, semuanya.